Saya DM, saya hubungi WA manajernya, itu nggak ditanggapin. Padahal saya cuma mau simple loh dok, yang saya mau sampaikan ke Melly. Mungkin dokter bisa memfasilitasi saya bertemu dengan Melly Gusul. Silahkan Ibu, apa yang mau disampaikan dengan Mbak Melly? Melly cuma hanya nelfon sama anak saya, katanya, Kamu kenapa sedih? Kamu mau nggak ke Singapura sama Tante Melly? Dan lirik lagu itu, pada saat saya temukan selembaran itu, Portrait belum rilis album itu, yang ada I Just Wanna Say I Love You gitu. Tapi sudah ada di ransel suami saya. Dan liriknya itu, seorang perempuan yang menyatakan bahwa cinta saya itu tak lazim gitu kan. Nah ini yang saya mau sampaikan ke dokter nih, yang tidak pernah saya sampaikan ke media manapun. Saya di penjara, hanya gara-gara anak saya nggak dinafkai pada saat itu. Hah? Iya. Ini Melly Gusul namanya, nggak usah di-edit nggak apa-apa? Nggak usah. Nggak i, maunya Melly Gusul aja. Oke, saya baca dulu ya profil. Tapi Ibu ada buktinya nih. Tenang dokter. Oke, saya baca dulu profil singkatnya ya. Profil Ibu Mas Nawati Masud. Beberapa hari terakhir, Melly Gusul disorot gara-gara kasus dugaan perselingkuhan Oknum Polisi 15 tahun yang silam. 15 tahun lalu. Yang ramai dibahas oleh warganet setelah mantan istri sah polisi Mas Nawati Masud speak up di media sosial. Melansir dari berbagai sumber, Mas Nawati Masud adalah istri seorang polisi AKBP berinisial EHK. Pada tahun 2016, seperti sudah lama ya, Mas Nawati menderita asam lambung hingga dilarikan ke UGD dan ia harus menjalani 4 tahun trauma masa lalu yang terpendam. Mas Nawati juga diponis menderita anxiety disorder pada tahun 2020 dan bergantung pada obat-obatan. Artinya ada trauma yang mendalam ya. Saat ini Mas Nawati sudah menikah lagi dan bahagia, namun ia mengungkit lagi untuk ketenangan batinnya. Mas Nawati mengingatkan Mbak Meli Guslo bahwa urusan 15 tahun silam belum beres kerananya ia menanti itikat baik Meli Guslo agar beliau berkenan bertemu dengan Mas Nawati. Betul. Betul dong. Mbak Meli itu benar-benar mewakili curahan hati saya. Singkatnya ya? Singkatnya. Apa yang terjadi Ibu? Aku agak serem juga di bawah es sebenarnya. Oke. Jadi sebelumnya nih saya ngucapin terima kasih ya dok. Karena dokter Richard udah berani untuk mengundang saya ke podcast-nya hari ini. Sebelumnya... Yang lain gak ada ngundang, Bu? Belum ada. Sebenarnya jujur ya, Bu ya? Aku sebenarnya agak ragu-ragu juga, Bu. Belum ada. Ya, sebenarnya aku agak ragu-ragu karena ini kan menyinggung, Bu ya. Bagaimana kamu juga kan dunia public figure itu kan singkat ya. Tapi yang jelas, ya aku sekali lagi aku bilang, teh kalau nonton ini aku gak ada maksud apa-apa. Tapi video ibunya juga sudah ditonton oleh jutaan orang juga ya. Ada lebih dari 10 juta viewers ya. Bahkan Kapolri sendiri sudah memberikan komentar di situ. Jadi menurutku ya kenapa enggak ya kita mendengarkan secara utuh. Tapi supaya untuk keadilan, saya juga siap untuk mendengarkan dua sisi. Kalau misalnya dari tete atau dari keluarganya Mbak Meli Guslo ingin berbicara juga di sini supaya untuk keadilan bersama-sama ya. Boleh silakan, Ibu. Apa yang mau dibicara-bicara? Iya. Jadi masalah ini emang 15 tahun yang lalu. Jadi kejadiannya itu April 2008, Meli Guslo dihadirkan. Jadi dihadirkan, disuruh. Kebetulan itu Meli Guslo itu, saya itu kenal Meli Guslo itu karena bikin album pada saat itu. Jadi mantan suami saya sepakat nih untuk kita buat album untuk dijual di internal Polri dan kita sudah didukung oleh pimpinan Polri pada saat itu. And then, bukan hanya Meli Guslo yang saya minta lagunya. Ada Mas Yofi Widianto, ada Mas Dewi, Bade Krispati, gitu. Ada delapan musisi hebat lah yang saya ajak kerjasama di album tersebut. Saya bertemu lah dengan Meli Guslo di rumahnya. Dan saat itu juga Meli Guslo langsung ngasih lagu. Satu lagu. Setelah itu, saya berkenalan lah dengan Meli Guslo. Lima bulan, hampir lima bulan lebih lah. Kita berkenalan dan dia yang intens selalu menghubungi saya lewat. Dengan Ibu? Iya. Langsung ya? Langsung. Dia yang selalu intens menghubungi saya lewat, dulu kan masih SMS, masih Yahoo Messenger, gitu ya. Dia yang selalu ngasih saya advice untuk dokter kecantikan, seperti itu pada saat itu. Jadi lebih ke penampilan. Kita ngobrolnya, komunikasinya tuh intens lebih ke penampilan dan lebih ke album lagu saya yang dia buatkan. Setelah itu Meli Guslo meminta bantuan. Berkali-kali saya bantu. Mulai perpanjang STNK, adeknya, manajernya pada saat itu. Perpanjang, perpanjang, apa, sorry. Minta plat nomor. Oke. Dia pengen, apa, pakai mobil, tapi dia belum ada plat nomor untuk ke Ami Award pada saat itu. Terus saya bantu, dalam waktu sehari saya langsung, lo mau yang satu angka nggak gitu kan pada saat itu. Dia maunya yang cuma 1818 pada saat itu. Yaudah, saya langsung kasih, saya langsung minta tolong sama senior suami, mantan suami, dan langsung ke seniornya, udah langsung dibantu. Ada saat, Meli Guslo, sebelum saya ke Singapura mendampingi ibu pimpinan mantan suami, itu pun saya izin mantan suami, saya berangkat. Saya itu ditelepon sama Meli. Beliau, si Meli ini, mengeluh. Dia lagi bangun rumah. What? Semen mahal. Genteng mahal. Oke. Intinya saya tahu, bahwa dia nggak perlu harus ngomong, karena kan saya tahu bahwa arahnya akan minta bantuan, gitu loh. Meli, lo mau nggak, gampang tuh semen ini, lo akan dibantu sama laki gue. Gue tuh nggak ada duitnya, Mel. Yang ada duitnya tuh laki gue, gue juga dijatah sama, pada saat itu ya, omongan saya dengan dia. Ih, manisian, polisi takut. Nggak, dia mah bisa ngebodor, dia bisa ini kok, nggak usah. Ah, galak. Enggak, sok, cepetan hubungi dia. Lagian juga saya menghargai suami saya, gitu loh. Jangan hanya saya yang deket dengan artis terkenal, gitu kan. Oke. Pada saat itu, ya dia juga harus deket, maksudnya, kenal. Ada hubungan ya. Kenal, iya, kenal, minimal. Intinya kan selama ini, kalau Meli meminta bantuan, otomatis kan saya yang langsung ke suami. Nah, saya kepengennya, bisa nggak Melo minta bantuan langsung ke suami, gitu loh. Yaudah, saat itu juga, setelah itu saya ngasih nomor, dia udah nggak pernah hubungi saya. Dan akhirnya, kan saya cuma dua hari dari Singapura. Sepulang dari Singapura, anak-anak lah yang cerita. Maksudnya saya begini, sebenarnya yang dia lakukan Meli ini sesuatu yang menurut saya baik. Dia menenangkan anak saya. Dia disuruh sama mantan suami saya, dihadirkan oleh mantan suami saya, nenangin anak yang lagi sedih karena saya ke Singapura. Nggak ngomong ke anak ini. Anak yang pertama. Oke. Meli cuma hanya nelfon sama anak saya. Katanya, kamu mau nggak, kamu kenapa sedih, kamu mau nggak ke Singapura sama Tante Meli dan adik-adik. Mau, namanya anak usia masih 13 tahun ya pada saat itu. Mau. Oh iya, handphone kamu hilang ya. Handphonenya mau Tante beliin yang. Jadi, menjanjikan, apa, ingin membelikan handphone ke anak saya, terus kata, mau yang handphonenya lebih dari itu atau yang sama. Terserah. Jadi, hanya itu jawaban anak saya. Pengakuan anak saya. Dan akhirnya, saya tahu, cuman saya merasa gini, kenapa mantan suami saya menghadirkan orang, event itu orang tua dia, atau event itu sahabat atau keluarga yang dihadirkan untuk menenangin anak, kan harusnya ngomong ke saya dong. Iya nggak sih? Ini, dia nggak ngomong, mantan suami nggak ngomong dia nyuruh wanita lain, yang saya kenal duluan daripada dia. Dia nggak ngomong gitu loh. Jadi, saya merasa begitu pun dengan Meli. Meli pun, yang biasa selalu hubungi saya, terus menerus, what, ini, 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 sampai dia suka curhat, suka berkeluh kesak. Kenapa dia nggak ngomong ke saya? What? Saya disuruh nih sama laki lo, misalkan itu, untuk menenangin anakmu gitu kan. Minimal ada izin gitu loh. Etikanya, orang mau masuk ke rumah orang, ngetuk rumah orang dulu gitu kan. Dan, itulah yang mengundang fitnah. Nah, ketika saya minta penjelasan ke mantan suami saya saat itu, kenapa dengan otomatis pasti ada marah dan tersinggungnya ya saya sebagai istri, kenapa kamu nyuruh Meli tanpa ngasih tahu saya? Wah, banyaklah yang diomongin sampai nyelekit, sampai yang, hei, jadi dia ngungkit nih kecemburuan mantan suami tahun 2002 dan 2006. kamu sama ini, hei, itu hanya cemburunya kamu pada saat itu ya. Itu hanya kecemburuan kamu ya. Saya nggak pernah menghadirkan laki-laki masuk ke dalam rumah tangga saya. Setelah itu dia langsung mukul, langsung nendang. Suami ibu, mantan suami. Iya, mantan suami. Pada saat itu mukul, terus saya ditendang. Anak-anak itu pasti tak melihat pada saat itu. Dan dia langsung arogan, mengatakan dengan lantangnya, saya langsung bilang, apa maumu gitu ya, apa mau kamu? Cuma hanya saya minta penjelasan, saya mau bercerai. Oke. Oke, dan setelah itu, lebih, lebih menyakitkan lagi, dia yang melakukan ingin bercerai, tetapi di pimpinannya untuk mendapatkan izin perceraian, dia lakukan secara manipulatif, rekayasa. Jadi, dia memalsukan tanda tangan saya. Oke. Seolah-olah perceraian itu yang menginginkan saya. Oke. Di pimpinan Polri. Perceraian saya yang menginginkan, dan yang berselingkuh adalah saya. Oke. Padahal, itulah yang saya ingin dari pimpinan Polri, karena secara, secara, apa namanya, kedinasan, izin perceraian itu dikeluarkan tidak sesuai prosedur semestinya. Oke. Bu, sampai di sini. Alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Ini perselingkuhannya ini mana, Bu? Intinya, yang tadi kan itu. Terus kedua, saya melihat. Jadi, saya sudah melihat nih, apa, Ransel, mantan suami saya. pada saat itu dia lupa bawa, saya datang, saya melihat, saya mengambil. Saya buka, ada handphone Nokia, ada handphone Nokia, disitu hanya nama satu yang saya baru lihat. Selama 12 tahun 8 bulan saya menikah, disitu saya baru lihat. 12, ada, ada nama Mel. Oke. Ada nama Mel, dan saya cocokin dengan nomornya Meli Guslo. Oh ya. Nah, disitulah saya bilang, Nomornya sama. Nomor yang sama. Bukan cuma namanya aja. Bukan hanya nama. Jadi, nomor yang sama, dan disitu dia, ini, Mel. Terus ada, yang saya pikir ada selembaran, saya pikir itu surat. Oke. Surat itu, ternyata akhirnya belakangan baru saya tahu bahwa itu adalah lirik lagu dari potret. Ciptaan pastinya Meli Guslo. Dan lirik lagu itu, pada saat saya temukan selembaran itu, itu potret belum rilis album itu. Oke. Yang ada, I Just Wanna Say I Love You, gitu. Itu belum rilis lagunya. Tapi sudah ada di ransel suami saya. Oke. Dan liriknya itu benar-benar kayak gimana ya, seorang perempuan yang menyatakan bahwa, cinta saya itu tak lazim, gitu kan. Cinta saya tak lazim. Saya sudah pernah di, apa, udah share ke media. Cinta saya tak lazim. Saya akan ada waktunya, kita akan, jadi, saya merasa bahwa ini sepertinya ada, 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 apa ya, kaitannya dengan mantan suami saya. Mungkin ada hubungannya dia buat lagu itu untuk mantan suami saya. Itu, saya pikirnya mungkin, kan saya, selama ini kan belum pernah dapat penjelasan dari Meli Guslo. Jadi makanya saya selalu mengatakan, saya mengatakan adanya hubungan yang tidak wajar. Karena saya sudah sampaikan ke Meli, Mel, lo berhenti hubungi suami saya pada saat itu. Saya sudah ngasih ultimatum, dokter. Lo berhenti hubungi laki gue. Ternyata lo berhubungan, jadi mereka, jadi saya ke suatu klinik kecantikan di Depok Sawangan. Itu juga dari, dari referensi dari Meli Guslo. Saya kebetulan ke sana, dan, apa namanya, ada suster yang sampaikan ke saya. Saya, enggak etis saya sebut namanya. Dia lah yang menyampaikan bahwa, Meli ada chatting, ada SMS-an dengan mantan suami kamu. Padahal saat itu saya sudah mengatakan, jangan berhubungan dengan mantan suami saya. Jadi, dialah saksi yang melihat Meli chatting, karena dia lagi, apa, lagi, apa nih namanya, di facial. Dan dia pakai komunikator. Itu susternya ngintip, kan? Enggak, karena gini, karena dia pakai komunikator pada saat itu, HP yang gede, gitu loh. Jadi kelihatan, dia tidak, dia tidak ngintip, tidak, secara tidak langsung dia melihat. Enggak sengaja kelihatan. Enggak sengaja kelihatan. Tapi, enggak etis juga dipercayakan dengan ibu. Ibu, tapi, mungkin enggak ini cuma salah paham doang. Kalau saya lihat kayak gini ya, ini kan secara bukti juga tidak ada yang langsung, ya. Artinya, kalau kita ngomong kan cuma kasih nasihat ke anaknya, menghibur anaknya. Ya, saya pikir mungkin karena sayang banget dengan ibu, nganggap ibu kayak ayunya atau kayak adiknya, mungkin menghibur anak tersebut. Kalau cuma dari handphone, ya saya pikir kan juga mungkin komunikasi seperti biasa. Sekarang kita enggak tahu apa yang diobrolkan oleh mantan suami ke Mbak Melinya juga. Tapi kan handphone suami saya yang enggak itu diumpetin dari saya, enggak diperlihatkan dari saya. Dan itu hanya nama satu kontak saja. Itu kan hal, bukan mungkin lagi, hal yang ya itu bukti bahwa ya mereka ada hubungan, gitu loh. Tapi ibu ada transkrip bukti chat, atau pernah baca bukti chatnya, enggak ada? Enggak, jadi pernah anak saya, yang bungsu ini pada saat dia, anak saya mengadukan yang Melly menelpon, menenangkan anak saya. Anak bungsu nih yang mengatakan, Ma, tapi jangan marah, tapi masih kecil ya pada saat itu. Ma, jangan marah, aku kan enggak sengaja tidur di pahanya papa, enggak sengaja melihat laptop papa tuh. Papa lagi chattingan Yahoo Messenger, terus ada sayang dengan Tante Melly, gitu. Jadi saya ini cuma hanya aduan dari anak pada saat itu. Sebenarnya, jujur, saya enggak pernah lo ngelabrak Melly. Saya cuma hanya sampaikan ke Melly, Mel, stop hubungi suami saya. Karena saya akan tahu kamu masih berhubungan atau tidak. Nah, ada lagi, saya mancing nih. Saya kan udah ngasih ultimatum seperti itu ke Melly Gusulani. Si suami saya ngomongin, Eh, lo kalau mau cari ganti, gitu kan, ya dengan pada saat itu sombongnya saya, ya Allah, stafil Allah lagi. Kalau mau cari ganti saya, cari yang lebih cantik, gitu loh. Maksudnya, lo enggak sadar ya, Mel, Gusulah guna-gunain kamu, kayak gitu loh, omongan saya. Tidak hanya berapa detik, Mel, Gusulah langsung SMS saya. Enggak ada angin, enggak ada hujan, dia langsung SMS. Aku memang punya trik buat kau klik dengan dirinya. Bukan dengan magic. Disitulah saya marah besar. Itu bukti bahwa mereka saling hubungan gitu. Padahal saya sudah ultimatum, Mel, berhenti ya. Jadi intinya saya enggak pernah, saya hanya menyatakan bahwa Mel punya hubungan yang tidak wajar dengan mantan suami saya. Tapi hubungan yang sama di mana, Ibu juga tidak tahu. Iya, intinya gini. Itu yang membuat rumah tangga saya hancur. Dan itu pada saat itu saya mengalami KDRT dan pada saat itu saya sampai dampaknya sampai saya dipenjarain. Ibu dipenjara? Iya. Selama 17 bulan, dok. Kenapa? Hanya gara-gara itu tadi. Mantan suami saya menutupi perbuatannya nih dengan Mel ini. Sampai berujung nih. laporan yang tadinya pertama tuh saya kan lihat HP-nya tuh, dok. Saya ambil, dok. Suami saya langsung laporin saya. Itu saya masih istri sah. Suami saya laporin saya ke Polsek Pasar Minggu. Pengerusakan. Tujuannya cuma hanya mau-mau mengambil barang bukti yang saya pegang ini. Terus berujung tuh, dok. Untuk menutupi perbuatan mereka ini akhirnya saya dilaporkan. Penggelapan motor, penggelapan mobil, tapi itu semua mental. Tidak sampai di BAP. Yang di BAP, pengerusakan dan pencurian. Nah ini yang saya mau sampaikan ke dokter ini. Mumpung saya lagi di podcast-nya dokter Richard. yang tidak pernah saya sampaikan ke media manapun. Saya di penjara. Ih, sedih. Hanya gara-gara anak saya nggak dinafkahi pada saat itu. Hah? Iya. Jadi, dokter harus tahu perceraian saya pun pada saat itu. Sebenarnya ini, kalau mengingat masalah anak, pasti kalau ngomongin masalah anak, suka kebawa emos itu. Nggak apa-apa. Cerita pelan-pelan, Ibu. Iya. Jadi, pada saat akte cerai terbit itu, dok. Ini kita ke akte cerai dulu. Kan dia merasa izin cerai sudah dia dapat nih secara tidak sesuai, secara sepihak. Tidak sesuai prosedur sebagai mana mestinya yang harusnya saya dihadapkan oleh, pada saat itu kan pangkat mantan suami AKBP. Ya, harusnya saya sama kombes lah. Komisaris besar polisi lah. Yang kita dihadapkan, dimediasi, minimal. Kenapa? Siapa yang mau cerai? Gitu kan biasanya. Dimediasi, dikonfrontir. Ini enggak pernah. Saya enggak pernah dihadapkan di pimpinan. Adanya akte cerai terbit pun, saya ditipu, dok. Saya ditipu sama mantan suami saya nih. Saya diimbing-imbingin. Jadi gini, saya kan enggak pernah mau bercerai, dok. Pada saat itu, saya takut kehilangan. Ibu tidak mau bercerai. Saya enggak mau bercerai. Saat itu saya cuma ibu rumah tangga. Dan album pun saya tidak pernah mau rilis. Karena produser eksekutif pada saat itu di Rescrim Sus. Di Rescrim Sus tahun 2008. Saya enggak mau rilis. Sampai saya hubungannya tidak baik dengan senior mantan suami. Karena saya enggak mau dirilis album itu. Karena saya lebih prioritaskan keluarga. Akte cerai terbit, dok. Itu karena saya ditipu. Suamiku saya enggak mau cerai. Saya juga enggak. Karena kita dulu panggilannya suamiku istriku, dok. Istriku saya pun juga enggak mau cerai. Tetapi kata ada orang yang ngeramal saya. Kalau kita menikah dua kali, nanti jenjang karir saya bisa sampai komisaris jeneral. Dalam hati sih enggak percaya, dok. Cuma karena saking saya tidak mau bercerai. Ngerti enggak sih, dok? Bodohnya saya. Saya itu terlalu percaya dan bodoh banget. Dokter enggak usah ketawa. Karena emang bodohnya saya. Ngikut aja, dok. Ini kita udah hubungan suami istri, dok. Tapi kita pergi ke pengadilan, kayak mempermainkan perkawinan gitu loh. Kita ke pengadilan. Kita cerai dulu sebentar, nanti kita kawin lagi. Ini janjinya nih dok, si Njang ini. Begitu akta cerai terbit istriku, secepatnya kita menikah lagi. Diurus sama Rudy Barlian, sahabatnya dia pengusaha. Supaya jabatanku naik. Supaya dengan kita nikah dua kali, komisaris jeneral. Dia bisa jenjang karirnya sampai komisaris jeneral. Ntar mentok juga di komisaris besar, dok. Belum naik-naik gitu kan. Jadi gini, pada saat itu dia, secepatnya kita akan menikah lagi. Begitu akta cerai terbit. Jangan sampai anak-anak tahu dan orang tua. Saya nurut, dok. Bodohnya saya. Percaya aja sama si pembohong ini. Saya nurut. Yaudah, begitu akta cerai terbit, kapan kita nikah? Ya Allah, ya Robi, saya merasa terhina. Kapan kita nikah? Dengan arogannya. Nanti kalau ada jabatan. Perasaan janjinya nggak begitu. Kena prank? Iya, kena prank. Kalau dulu itu ada zaman prank, itulah saya kena prank sama si komisaris besar polisi ini, si Njang Hasan Purnia ini. Saya pada saat itu, kapan jabatan kamu turun, mutasi turun? Biasanya kayak gitu. Kapan mutasi turun? Karena dia kan habis sespim pada saat itu, dok. Otomatis dia cari jabatan yang strategis. Belum tahu. Jadi hampir sebulan, saya serumah tidak ada status perkahwinan. Tanpa status perkahwinan, dok. Saya akhirnya mengambil sikap. Karena saya tuh orangnya gini. Saya memang bodoh pada saat itu, tapi saya akhirnya mengambil sikap. Bahwa, kalau kamu tidak mau menginginkan pernikahan lagi, saya biar pulang ke kampung sama anak-anak. Nanti kalau kamu sudah punya jabatan, kamu masih butuh saya, silakan jemput saya. Tapi dia juga tidak menginginkan saya pulang ke kampung, dok. Nah, itulah. Pokoknya intinya, sampai itu ada-adanya akte cerai terbit itu, itu tadi kebodohan, tipu muslihat mantan suami saya. Sampai saya dipenjarakan. Kita kembali ke penjara, dok. Saat saya mengambil sikap, saya minta dia keluar dari rumah, karena saya tidak mau serumah, tanpa ikatan perkahwinan. Dia marah, dok. Dia tidak memberi uang se-sen pun sama anak-anak saya. Saya sampai uang untuk jajan anak, saya minjem sama guru anak saya. Akhirnya saya terpaksa, terpaksa nih, dok. Menjual, karena kan pada saat itu kan kita mau menikah lagi, jadi gono gini tidak diomongin. Ngerti tidak, sih, dok? Padahal saya tahu uang mantan suami, harta kita pernikahan selama 12 tahun 8 bulan, saya tahu, dan saya juga tahu bagaimana mantan suami saya mencari uangnya di kepolisian, saya juga tahu. Ini menarik untuk dimahasikan. Iya. Tidak ngasih nafkah, dan saya menyurati pimpinan Polri pada saat itu. Dan saya sempat, apa namanya, satu tahun lebih pas keperceraian saya sama anak-anak, dok, dia berusaha untuk memisahkan saya sama anak. Dengan cara memfitnah saya di sekolahan anak-anak, bahwa saya ini melakukan kekerasan kepada anak. Terus, akhirnya saya tidak nyaman, saya mau pulang, saya buat surat pindah sekolah, adalah masuk surat Amprop Coklat dari Pengadilan Agama gugatan Hakkasu Anak. Di situlah saya marah. Itu Desember 2009, dok. Dan akhirnya saya marah, yang tadinya saya sudah diem dengan Meli Guslo ini, saya tidak utik-utik semua mereka, dok. Mantan suami pun saya tidak laporin, karena kita masih berupaya untuk kita kembali. akhirnya 2009, saya bikin preskon. Saya itu karena amarah, karena saya merasa, sudah dong, semua saya sudah kasih. Lo mau bercerai, saya kasih. Anak-anak, jangan dipisahin nama saya. Karena hanya itu penyemangat hidup saya pada saat itu. Karena begitu saya preskon, langsung saya dipanggil sama Propam, saya buat laporan. Saya buat laporan, dia marah, dok. Dan akhirnya dia menyulut emosi saya, sampai terjadilah yang namanya pengerusakan. Saya merusak kaca, karena saya datang ke dia, mau baik-baik. Saya mau tujuannya datang ke sana baik-baik. Kita baik-baik. Jangan diperbutkan anak-anak. Ayo apa maunya kamu, kita omongin. Saya sudah enggak punya uang. Jangan saya dihadapkan dengan hukum yang pastinya kamu punya pengacara. Saya kan juga harus cari pengacara. Saya enggak punya uang untuk pengacara. Saya datang baik-baik. Empat jam saya menunggu depan rumahnya, dan akhirnya dia naik ke atas pelafon, dok. Kita enggak datang mengancam, enggak datang, apa nih namanya sporadis gitu, ya dok, kita datang baik-baik. Sampai anak-anak yang ngetuk pintu, karena kan saya tahu, bahwa posisi saya kan sudah ada akte cerai, ini saya enggak berhak untuk masuk. Jadi anak-anak yang ngetuk. Papa, papa, mama mau ngomong baik-baik, pa, tolong buka pintunya. Anak juga lah yang teriak. Ma, papa naik ke atas pelafon. Nah, itulah saya langsung ngeliat. Emang saya ngeliat kakinya di pelafon. Maksud saya gini, dok. Saya kan enggak bawa benda tajam, enggak mengancam, tapi kok menghindari kita sampai naik ke pelafon. Dan akhirnya itulah kami marah, karena kita empat jam dari Jakarta ke Bandung. Akhirnya kami lempar tuh kaca rumah. Saya jadi tersangka lah sama kedua putri saya. Singkat cerita, anak saya di BAP, dok. Saya dan anak saya di BAP, kasus pengrusakan itu, dan dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Oke. Saya marah, dok. Karena maksudnya gini, kalau dia mau menghukum saya, menghukum saya, tapi anak-anak jangan. Jangan anak-anak. Saya marah. Ayo, mama, kita harus, saya harus pulang ke kampung. Kalian punya uang tabungan di ATM papaknya. Kalian pergi ambil. Kita harus pulang. Mama udah enggak sanggup tinggal di Jakarta. Akhirnya, akhirnya saya nyuruh anak-anak ngambil anak pertama lah. Jadi yang duanya, jadi lucunya, anak kedua, anak ketiga, ma, aku tugasnya apa? Yaudah, kamu kelonin papa aja. Eh, sorry. Kakak yang, apa namanya, ngasih ATM-nya ke mama. Jadi anak-anak dengan, ma, beliin aku ini ya, ma, beliin. Mereka sampai, punya, apa, ada request gitu, ada pesan gitu. Ma, beliin ini, ini, ini. Saya jadinya, enggak ambil uang cash, dok. Tapi saya cuma hanya ambil, barang, menggesek barang, apa, di IMAG gitu, dengan 100 juta. itulah, karena akte cerai ini tadi nih, yang abal-abal ini, dok, itulah yang membuat saya dimasukkan ke penjara. Pencurian, dok, dengan, apa namanya, pencurian, dengan pengrusakan. Oke. Jadi saya disidang dua kali, dokter. Satu tahun, dan lima bulan. Satu tahun ini, saya enggak dapat cuti bersarat. saya harusnya dapat, hak saya mendapatkan potongan, potongan bertahanan selama tiga bulan. Tapi karena ada, ada perkara lain, P21 di jaksa, akhirnya, ya saya terpaksa murni satu tahun. Oke. Meskipun pada saat itu, saya udah dapat penjamin dari propam Polda Jabar, loh, dok. Oke. Tapi, ya, kembali lagi, saya jalanin pada saat, saat itu, dan saya bebas, saya ingin mengambil anak-anak saya, dok. Nah, disitulah saya berjuang lagi, dok. Ribet ya rumah tangga ibu, ya? Iya, complicated, dok. Intinya, kompleks sangat kompleks. dimulai dari dugaan, ada dugaan perselingkuhan dengan seorang artis di Indonesia, lalu, rumah tangga ibu sendiri juga tidak harmonis, ada cekcok, sebenarnya, dalam rumah tangga, ada pembohongan, ada penipuan, ada ribut sana-sini, seperti rumah tangga, ada KDRT, sehingga akhirnya, cerai, dan ibu ya, masuk penjara, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Keluar dari sana, ibu depresi. Saya jadi merasa, harus meminta hak saya, karena gugatan hak kasu anak, kan yang menangkan saya pada saat itu. Tapi, saya akhirnya, dulu saya susah bertemu sama anak-anak, atas kendalinya mantan suami ini. Jadi, oh iya, pada saat saya dipenjarakan, begitu saya dipenjarakan, mantan suami langsung nikah, sama si istrinya saat ini. Oh, bukan dengan artis ya? Bukan dengan si artis, bukan dengan Meli. Berarti bukan dong? Iya kan, saya kan selalu bilang, mereka ini, punya hubungan yang tidak wajar. Enggak mesti harus menikah dong, dokter sekarang ini juga mereka masih, Siapa tau teman dekat ya? Iya. Berarti yang ibu butuhkan apa? Konfirmasi. Iya, pada saat itu kan, di awal juga saya, cuma hanya mau, mau, sampai ke Meli, kan saya enggak mau, harus, harus pick up seperti ini, ke media. Saya, di awal saya udah, sampein ke Meli, pengen bertemu dengan Meli. Pernah enggak ibu DM langsung, atau hubungin langsung, kayak gitu punya, mau konfirmasi, karena pernah jadi teman kan? Saya DM, saya hubungi WA manajernya, itu enggak ditanggapin. Padahal saya cuma mau, simple loh dok, yang saya mau sampein ke Meli. Mungkin dokter bisa memfasilitasi saya, bertemu dengan Meli Gusul. Apa yang mau disampaikan dengan Mbak Meli? Enggak, setidaknya, saat itu saya simple, saya enggak perlu, sampein, saya cuma hanya sampaikan ke dok, simple dok yang saya ingin sampaikan pada saat itu. Saya cuma mau nanyakan, apa sih, apa yang diomongin mantan suami saya, sehingga kamu, masuk ke dalam rumah tangga saya, sampai, sorry loh, karena tidak ada penjelasan, dari kalian berdua, saya mengundang fitnah. Dan kamu, pengganggu rumah tangga saya pada saat itu. Karena kamu lah, pemicu keributan dalam rumah tangga saya. Saya cuma hanya mau tahu, apa Mel, yang membuat kamu, masuk ke dalam rumah tangga saya, tanpa sepengetahuan saya. That's it. Enggak lebih. Saya cuma butuh itu. Butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Kalau misalnya, Mbak Meli Gusul menjelaskan nih ke Ibu, bahwa kami dulu, ini misal ya Bu, ya, dijelaskan kami dulu itu cuma teman dekat, enggak ada hubungan apa-apa, bahkan beliau bersedia, maaf ya Bu ya, sebagai teman, mohon maaf, kalau misalnya kemarin ada kesalahpahaman, sehingga membuat rumah tangga Anda, berantakan, tapi murni saya, tidak ada hubungan apa-apa. Apakah Ibu mau memaafkan, dan Ibu kan juga tentu, ya, cukup mengganggu nama baiknya, teh, Meli juga kan, apakah Ibu juga bersedia minta maaf juga, kalau misalnya itu yang terjadi. saya enggak akan minta maaf, kalau sebelum saya mendengar penjelasan langsung dari Meli Gusul, karena menurut saya, dia itu, Meli Gusul masuk ke dalam rumah tangga saya mestinya, ya, sorry, kalau misalkan sekarang mengganggu nama baiknya beliau, harusnya kan sebelum masuk ke dalam rumah tangga, sebelum disuruh deh, sama mantan suami saya, harusnya pikirkan, resiko konsekuensi, daripada sikapnya untuk masuk ke dalam rumah tangga orang. Dan saya enggak akan minta maaf, sebelum dia memberikan penjelasan. Dia yang harus meminta maaf, karena jujur, saya sudah pernah sampaikan ultimatum, Mel, stop ya, tapi dia masih berhubungan. Dan saya punya saksi, saya punya saksi, pada saat perceraian beneran sudah terjadi, kita, Meli Gusul sama Anto Hood suaminya, dan mantan suami saya, masuk ke dalam rumah Kapolri pada saat itu. Jadi maksudnya saya, mereka masih berhubungan. Mungkin diskusi lagu, Bu. Allahu alam. Kan, Allahu alam bisa, pada saat itu saya cuma hanya punya saksi, bahwa mereka masih berhubungan. Intinya gini, boleh mereka berteman, tapi tidak dengan mengkhianati saya, dong. Gini lah, Bu. Yang ribet dari perselingkuhan itu sebenarnya adalah bukti, Bu. Betul. Yang ribet dari perselingkuhan di Indonesia ini sebenarnya adalah bukti, Bu. Karena kalau misalnya tidak ada bukti, konkret, cerita, kan jadi terkesannya, apa ya, hanya tuduhan dari kita itu. Dan, maaf nih dok, saya juga tidak pernah mengatakan, mungkin media yang menggoreng sana-sini, saya cuma selalu di awal mengatakan bahwa hubungan yang tidak wajar. Oke, hubungan yang tidak wajar ya. Ibu juga pintar mencari kata-kata rupanya. Ibu, selesai, Ibu, depresi luar biasa setelah keluar dari penjara berarti? Pastilah, 17 bulan hal yang kita, intinya gini, saya sudah di fitnah, saya sudah diceraikan, saya sudah tidak mendapati rumah tangga hancur. Nah, yang paling saya tidak bisa terima adalah saya terpisah dengan anak-anak karena penjara. Oke. Saya tidak akan terpisah, dan anak-anak saya tidak akan mungkin di bawah kendali istrinya, istri mantan suami saat ini, dan mantan suami saya, jika saya tidak di penjara. Pasti anak-anak selalu dengan saya. Anak-anak ada berapa, Bu? Tiga. Anak-anak ada tiga? Iya. Oke, yang paling besar umur berapa, Bu? 27. Wah, sudah gede! Sudah dewasa dan sudah mandir. Sudah dewasa. Nah, makanya saya memberanikan diri, dan kemarin-kemarin kan saya selalu mengalah dengan anak. Pada saat itu, dok, pada saat saya berjuang untuk anak-anak yang masih SMP, pada saat itu SMP SD, saya sampaikan ke anak-anak, gimana mau kalian? Kalian mau tinggal sama siapa? Mah, kami terpaksa tinggal sama papa. Ini pengakuan putri pertama, putri kedua. Kami terpaksa tinggal sama papa, karena kami mau sekolah. Mama belum punya apa-apa. Oke. Jadi... Cewek yang dua putri ini. Yang ketiga? Yang ketiga cowok. Umur? Umur pada saat sekarang, dia umurnya sudah 23. Oke. Dulu masih SD kelas umur 8 tahun. Oke. Jadi pada saat itu dia nangis. Mama, aku tuh nggak mau, mama diapa-apain lagi sama papa. Jadi ketakutan. Jadi lebih baik memilih ke papanya. Karena takut kalau tinggal di saya, mamanya akan dipenjarakan atau di... Apain lagi. Jadi pada saat itu saya mengalah. Mengalah dan tidak mau... Tidak mau melaporkan atau tidak... Tidak mau memperpanjang, sorry. Tidak mau memperpanjang laporan saya ke pimpinan Polri. Oke. Nah, saat ini dok, anak-anak saya sudah dewasa. Sudah pada mandiri. Saya merasa bahwa... Mereka sudah... Harusnya sudah mampu untuk berpijak di kakinya sendiri. Mereka tidak boleh ada ketakutan lagi. Jadi saya... Kesempatan saya untuk memberikan pesan boleh dok ke anak-anak saya. Buat anak-anak... Mama... Kalian sudah pada... Dewasa dan sudah pada mandiri. Tolong... Ini khusus buat anak yang pertama dan ketiga. Tolong... Kalian jangan menekan Mama... Untuk menghentikan aksi Mama. Karena... Ini demi nama baik Mama dan... Juga demi nama baik kalian. Kalau kalian tidak ada yang membela dan mendukung Mama... Minimal kalian berdua... Stop untuk memberikan tekanan ke Mama. Jangan kalian membela Papa. Jangan kalian membela Ibu Tiri. Karena... Cukup kalian diem aja. Gitu. Jadi... Stop. Karena... Saya cuma ingin anak-anak saya itu berani... Minimal kalian... Menceritakan yang sebenarnya. Anak-anak enggak belain Ibu? Mereka masih dibawa kendali Papanya... Uangnya. Kan saya... Tidak punya uang sebanyak Papanya, dok. Mereka bilang dengan Ibu... Suruh berhenti. Iya. Di awal saya posting... Video untuk Meli Guslo. Di awal. Di awal saya posting di... Kenapa dia suruh berhenti? I don't know. Karena... Mungkin... Meli... Ini praduga kalau untuk saat ini. Mungkin Meli Guslo... Hubungi suami saya... Mantan suami saya, sorry. Mantan suami dan... Karena kalau ini sampai naikkan... Otomatis mereka berdua yang akan terancam. Mungkin Bu ya. Atau mungkin juga... Enggak pengen masalahnya jadi konsumsi publik juga mungkin. Mungkin juga. Tetapi... Saya yakin... Anak pertama saya dan anak bungsu saya ini... Dapat tekanan dari... Ibu tirinya. Karena saya tahu dok. Ibu tirinya ini pernah melakukan kekerasan... Sama putri pertama saya. Saya yang mengantar anak saya ke... Polsek... Balai Enda, Bandung. Dan pas di Visum juga... Saya punya laporannya. Dan anak bungsu saya juga... Lagi kuliah, sedang kuliah di Malaysia. Nah mereka takut dok. Kalau sampai mereka... Saya misalkan melaporkan papanya... Dan terjadi mungkin... Sangsi diberikan untuk papanya. Ibu tirinya ngasih tahu bahwa... Mungkin saja... Kamu gak kuliah lagi. Stop kuliah. Gitu loh. Dan... Yang anak pertama dijanjiin klinik... Tidak akan terrealisasi. Jadi... Menekankan ke anak seperti itu... Memberikan tekanan ke anak seperti itu... Dan anak-anak... Menekan saya untuk... Stop. Untuk berhenti. Berhenti dan... Insya Allah saya tidak akan berhenti dok. Selama... Apa ya... Saya sudah merasa... Sudah cukup mengalah untuk anak-anak. Dan sekarang... Saya hanya cuman punya kebenaran dan keberanian dok. Ibu kapan terkali ketemu dengan anak-anak? Oh ya... Anak yang berbungsu... Sudah hampir 3 tahun dok. Saya gak bertemu. Dan gak... Ibu pernah pernah temui? Iya... Saya... Saya pengen temui... Tapi dia sibuk. Karena kan dia selalu ke Malaysia... Dan dia juga udah kerja. Dia punya usaha sendiri. Dan kebetulan sebenarnya dok... Anak-anak saya ini tidak perlu takut... Kalau papanya kenapa-kenapa gitu ya. Karena... Adik saya yang sudah sukses jadi pengusaha... Sudah merangkul anak saya dok. Anak kedua tinggal sama adik saya. Dan anak yang bungsu ini... Yang tadinya dia gak pernah video call juga... Enggak ke saya. Saya tuh memaklumi kesibukannya. Dan saya tidak marah dok. Cuman namanya... Batin seorang ibu... Kangen. Saya tahu anak saya kenapa. Saya tahu karakter mantan suami saya. Anak saya kenapa yang bungsu ini... Gak mau menemui saya. Karena dia punya keinginan untuk... Kuliah di Malaysia. Dan dia tahu cara mengeluarkan uang papanya... Harus membenci mamanya. Anak yang pertama kapan ternyekali... Terus anak yang pertama... Sebelum saya posting... Di... Akun saya... Itu sempat ketemu... Amadia sebentar. Setelah itu saya memang... Sengaja... Ngeblok semua akunnya. Karena saya tahu... Sorry bukan akun. Nomernya. Karena saya tahu... Mereka akan memberikan tekanan kepada saya. Khususnya anak pertama dan yang bungsu. Oke. Tapi saya pengen tanya dengan ibu. Iya dok. Ibu maksud sayang dengan anak-anak? Sangat. Seberapa sayang ibu dengan anak-anaknya? Luar biasa dok. Jadi... Selama ini... Kalau anak-anak mendapatkan perlakuan buruk... Dari ibu kiri. Dan papanya... Anak pertama anak bungsu kan... Pernah ditendang juga sama papanya. Mereka datang ke saya. Mereka datangnya mengadu... Ke saya. Dan yang membela melindungi mereka adalah saya. Bu, ini pertanyaan bodoh. Yang sebenarnya gak perlu saya tanyakan. Tapi tetap harus saya tanyakan dengan ibu. Iya. Sesayang apa ibu? Sampai apa yang merela ibu korbankan untuk ketiga anak ibu? Bagi saya ya dok. Harta yang paling berharga... Adalah anak-anak saya. Dia adalah... Bagi saya sangat penting. Mereka yang akan menyelamatkan saya. Di surga. Di neraka kelahan. Membawa saya ke surga. Doa mereka yang saya butuhkan. Jadi saya... Bagi saya anak-anak itu... Kasih sayang. Saya udah terpisah. Saya udah... Nggak melihat... Masa kecil mereka. Saya udah kehilangan masa kecil mereka. Saya cuma ingin anak-anak saya dok. Minimal mereka. Tidak dikendalikan sama... Pantan suami dan ibu tirinya. Apa yang rela ibu korbankan untuk mereka? Sampai titik darah penghabisan pun. Saya akan rela melakukan apapun. Untuk anak-anak saya dok. Karena selama ini dok. Anak saya pun yang pertama pernah dihina oleh... Sorry. Anak saya yang pertama tuh... Ibu tirinya pernah menghina saya. Di depan anak saya yang pertama. Dan anak saya membelain saya. Dan makanya saya sampaikan ke anak-anak bahwa... Saya melakukan ini untuk nama baik mama. Untuk keadilan untuk nama baik. Karena itu pun juga untuk nama baik anak-anak saya. Oke. Ibu. Ibu sudah menikah lagi? Udah dok. Kapan? 2014. 2014 ibu sudah menikah lagi dengan siapa ibu? Pengusaha? Enggak. Polisi lagi ibu? Orang biasa dok. Orang biasa. Orang biasa. Sampai sekarang mas ibu? Insya Allah mas. Mas sudah punya anak lagi? Enggak. Enggak ada anak. Pernikahan ibu bahagia? Alhamdulillah mantan suami saya... Eh sorry. Alhamdulillah suami saya memberikan kebahagiaan batin. Dan juga mensupport untuk kesembuhan saya. Beliau tahu tentang ibu speak up ini? Iya. Beliau mendukung? Mendukung untuk kesembuhan saya. Kenapa ibu tidak memilih untuk move on, maju ke depan, dan melupakan semuanya? Paling enggak ya, bukan dilupakan ya. Paling enggak maju ke depan supaya ibu enggak berderai air mata. Ada sesuatu dok, yang tadi dokter sampaikan, apa pengorbanan seorang ibu? Ada sesuatu yang saya enggak akan speak up di media. Dan itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Kapolri. Apa? Itu mengenai anak saya. Dan itu saya enggak akan sampaikan karena saya tidak mau, belum tentu anak saya, ini mentalnya kuat. Apa yang ibu inginkan sekarang? Saya ingin agar Bapak Kapolri memberikan waktu agar saya bisa menghadap kepada beliau dan laporan saya ditindaklanjuti. Apa ending yang ibu inginkan? Perceraiannya batal? Di awal kan saya sudah sampaikan dok, saya tidak menginginkan pernikahan itu kembali. Saya cuma hanya ingin nama baik saya. Ibu mau nama baik, ibu dikembalikan? Dan proses perceraian yang tadinya sepihak itu dibuka kembali agar saya bisa dikonfrontir dengan mantan suami saya dan Meli Guslow. Karena selama ini mereka tidak pernah mau menemui. Hanya itu yang ibu inginkan? Iya, dan satu hal lagi yang tadi yang saya tidak akan mungkin sampaikan ke publik. Itu mengenai anak saya. Itulah pengorbanan seorang ibu. Perjuangan saya untuk anak saya. Dan itu nanti di belakang ini saya akan sampaikan ke dokter, tapi saya tidak akan sampaikan. Di depan kamera ya? Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan ibu. Sudah cukup dokter, terima kasih banyak. Intinya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter Richard. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini ada hal menjadi perhatian kepada pimpinan Polri tentunya. Agar segera menindaklanjuti laporan saya. Pesan saya buat Bapak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri. Agar tidak memproteksi satu orang demi citra Polri. Terima kasih dokter. Ibu, saya tutup dengan sedikit... Air mata. Ya, sedikit cerita dengan ibu. Oke dok. Ini mungkin nasihat saya dari yang masih muda ya bu ya? Dari yang lebih junior dari ibu juga. Baik dok. Dengan teman-teman di sini juga. Sometimes kalau kita selalu balas-membalas itu tidak akan bisa selesai. Saya pukul ibu-ibu pukul saya, saya pukul ibu-ibu pukul saya. Selalu ada kesakitan dan selalu ada argumen satu sama lain. Ya kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Tapi kamu seperti ini, tapi kamu seperti ini. Dan itu tidak akan selesai sih. Yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah kebahagiaan. Dan kedamaian. Dan kedamaian untuk diri kita sendiri. Dan kadang kedamaian itu datang bukan dengan menyelesaikan masalah yang lampau. Tapi juga kadang meninggalkan masalah yang lampau. Itu yang pertama ibu. Yang kedua, saya hargain apa yang ibu perjuangkan. Tapi bagaimanapun juga anak-anak sudah gede, ibu. Sudah 27 tahun, sudah 24 tahun. 25, 23. Mereka bisa menilai sendiri. Betul. Bagaimanapun kalau kalian nonton, ini adalah ibu kalian. Sejelek apapun, ini adalah ibu kalian. Dan untuk ibu juga. Kadang-kadang anak-anak ini juga butuh harga diri yang untuk mereka lindungi, ibu. Betul. Bukan untuk dibuka. Kadang mereka cukup tahu, tapi bukan untuk dipertontonkan di semua orang. Mungkin itu juga hal yang ibu perlu mengerti. Sangat mengerti. Dan kalau ibu rela mengorbankan apapun, kenapa enggak kita maju ke depan dan tetap masa depan lebih baik. Itu mungkin sedikit dari saya. Iya, mas saya tambahin lagi dok. Masalahnya, saya itu sudah menakah hidup saya. Cuma saya selalu diganggu terus-menerus sikisnya, diganggu jiwanya, perasaannya oleh mantan suami saya melalui anak saya ini. Jadi hanya itu dok. Mudah-mudahan masalahnya cukup saya ibu ya. Mudah-mudahan ibu bahagia juga. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih. Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard